Baik, pada kesempatan ini saya akan coba membahas tentang belajar Python Cuman jujur nih, saya belum sempat bikin apa-apa di e-learning saya Cuman kalau dicari mungkin ada 1-2 orang yang bikin mata pelajaran Python Cuman kayaknya isinya juga belum bagus sih Cuman kalau saya pribadi belum sempat bikin programming Python Sama sekali Karena banyak sekali yang minta di Twitter Mungkin cara paling gampang adalah pakai Google Kalau Python aja mungkin nanti keluarnya bahasa Inggris Jadi tambahin belajar Python Bahasa Indonesia jadinya keluarnya Ini ada beberapa Ada situs petanikode.com Ada situs belajarpython.com Bisa kita lihat sih masing-masing Ini saya sembarangan aja nih Ada decoding Pindah, tab lagi Belajar Python, new tab Decoding, tab Kode politan, banyak sih Jadi banyak banget Situs-situs seperti ini Niaga Hoster Wow, paling lengkap, mantap Mana tadi? Ini ya kayaknya Yang Niaga Hoster Oke Coba kita lihat Persiapan dari awal Apa itu Python Kenapa kita belajar Python Ini bahasa C Ini kenapa kita belajar Python ya Kalau bahasa C kayak gini nih Include Main Count Return Voice Puyang Walaupun bisa print juga Kenapa diginiin ya Ini kalau kita bikin Nulis Hello World Di C Ini Hello World Di Java Python cuma gini Print Hello World Reset Ini yang menyebabkan Python Jadi menarik Di bahasa yang lain Ribet Jujur ribet sih yang lain Kalau di Python Udah Jalanannya udah Persiapannya juga gampang Kalau mau di install Di Linux paling enak sih Linux Pythonnya udah tinggal gini aja Coba kita masuk ya Kita overview dulu lah semua Python ada versi 2 Ada versi 3 Oke Agak beda sih dalamnya Oke Nah ini situs yang lain Mulai belajar Python Pelajari sekarang Nah ini lebih Lebih terstruktur dia Belajar Pythonnya lebih terstruktur Instalasinya apa aja Gimana cara nginstallnya Di Windows Seperti apa Menjalankannya Seperti apa Oke Ini kayaknya lebih terstruktur Ini buat pemula banget Yang ini Belajar Python Kayaknya ini lebih enak nih Ada tipe data Variable operator Kondisi Loop Number String List Tuple Dictionary Segala macem I.O Segala macem Ini yang buat Mulai dari pemula Oke Sampai akses database Ini keren Mulai networking Penguangan web Ini udah mulai di atas nih Terus yang ini Nah ini mah Artikel nih Ini lebih ke arah artikel Oke Ini decoding Termasuk legend Eh kode politan Ini ada course Ini terstruktur juga Bikin hello world Semua dari hello world dulu sih Data type Not conversion Logical operator Segala macem If then else Loop Array List String Function Class object Exception Ini Oke juga Kalau kita klik sembarangan Keluarnya apa nih Harus login Mati dah lu Tapi paling gak kita lihat Dapat strukturnya Kita pelajar ini Kayak gini Apa aja Ini Ini agak hoster Ini tutup Oke Ini Ini lebih Oh ini ada artikel Oh ini lumayan Ada lumayan Cara membuat belajar Python nya Program Variable itu seperti apa Boolean itu seperti apa Oke Cuman yang ini Kata-katanya banyak banget Kalau saya melihat Sepintas aja nih Kayaknya yang ini Paling enak nih Yang belajar python.com Ini paling enak nih Kayaknya Saya lihat sepintas Dari itu aja ya Kalau yang ini Kita harus registrasi Kalau mau serius Ya bisa Kita registrasi Bayar gak masalah Kemudian yang ini Decoding oke juga Dan kita harus registrasi Kalau gak salah decoding juga Jadi kalau Kita mau serius banget Kita bisa bayar Tapi kalau kita gak punya duit Buat bayar Kayaknya ini yang paling bagus Belajar python.com ini Kayaknya Yang ini agak Mumet Bacanya Yang ini Enak Jadi yang paling bagus Kayaknya yang ini Kita akan coba dari sini ya Nah kita akan coba Masuk sini dulu Python Version Kelihatan saya pakai Python nya versi 2.7 Yang sudah jalan di Linux saya Coba sekarang python Jalannya cuma gini aja Python masuk Udah cuma gitu aja Jadi kalau kita Ini saya gak install ya Ini python nya tidak saya install Sudah ada di Linux Sekarang saya akan coba Beberapa dulu di sini Yang paling pertama adalah Jadi saya menjalankan Sudah langsung jalan Instalasi gak perlu dilakukan Karena sudah di install Kalau di Linux Sudah ada python nya Langsung menjalankan Tadi cuma tulis python Jalan Hello world Untuk bikin hello world Cuma print hello world Cuma gitu doang sih Mana tadi Kalau kita enter nanti keluar Hello world Nah keluar hello world Di sini Berarti cuma kayak gitu aja sih Ini saya tutup dulu semua Jadi ternyata yang paling rekomen Yang belajar python.com ini Kayaknya Ini saya baru survei nya Sambil ngasih video ini Jadi saya tadinya gak tau Saya buka aja semuanya Udah gitu kita lihat Ya udah Kayaknya yang ini oke banget Sekarang ini hello world Sudah tipe data Data macam-macam Ada yang berbentuk string Ada yang integer Ada boolean Boolean itu true false Benar salah Ada yang floating point Heksadesimal Kompleks dan sebagainya Oke Kita bisa print Ini mainnya kopas aja Jadi mainnya kopas Print true Ini true false Bolean Ini bolean ini Kita bisa lihat integer Print Oke banget sih Ini kita bisa berbentuk Array ya List Oke Jadi kita bisa lihat dari sini Coba kita naik kelas lagi dikit Oke Ke variable Jadi anda ngikutin aja yang ininya Cerita kisahnya Nama sama dengan John Do Wah enak banget Ini manting kopas aja Buat belajar Jadi John Do dimasukin ke nama Sekarang kita print nama Print Nama Keluar John Do Kalau nama doang Enter Keluar juga Jadi kadang-kadang Print gak usah kita kerjain Gak usah ditulis Kita langsung Nama Enter Keluar juga Sama Jadi bisa kayak gitu Nah ini kita bisa bikin seperti ini Ini kalau mau gombal banget Kita iniin aja ya Ini giniin Ini bisa dari sini sih kita ambil Ini dari sini aja dah Ini saya ambil Kopasnya segini Klik kanan copy Sudah keluar Jadi belajarnya 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 Maka copy paste aja Terus Dilihat Oh ini Masukin variable String ke dalam sini Ini Ini variable Ini variable Kayak gitu Ini panjang Lebar Luas Ini integer 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 Print luas Ini Jadi cuman gitu Ini ngitung cuman Panjang Kali lebar Sama dengan luas Print luas Jadi ini langsung Variable Dan memakai Variable itu Oke Langsung keluar Oke Terus Kita operator Operator adalah Tadi Bisa kali bagi Tambah kurang Matematik Perbandingan Comparation Berlisar Berkecil Dan sebagainya Penugasan Logical Bitwise Ini oke banget Ini bagus banget Kayaknya Belajar Python ini Bagus banget sih Langsung disininya Kopas doang Jadi tinggal anda Kopas Coba kita masuk Yang lebih susah Ya loncat Fungsi Kita loncat ke Function Fungsi itu apa Diterangkan disini Oh langsung Gini aja Ini kita bikin Fungsinya Oke Kita bisa next Kayak gini Oh bagusan gini Ini bagus Asli ini bagus Oke Demikian Belajar Python Gak susah sih Sebenernya Jadi anda cukup Masuk ke Ya saya Recommend lah Inilah Belajarpython.com ini Oke Dan Anda tinggal Kopas-kopas aja Dan makanya di terminal Seperti ini Langsung bisa belajar Gitu Mudah-mudahan Bisa memberikan Gambaran Teknik Buat belajar Python Yang sederhana Banget Oke Selamat menikmati